Bisa dibilang ajaib, dari 95 unit rumah terbakar di Kompleks Leping, Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Makassar, Rabu tanggal 11 Agustus 2021, ada satu rumah yang tak tersentuh api. Rumah bercat hijau kuning tersebut itu masih berdiri kokoh pasca kebakaran hebat. Padahal, rumah di sekelilingnya rata dengan tanah. Rudy Daeng Rapi, pemilik rumah tidak menyangka bisa selamat dari kebakaran. Saat kebakaran terjadi, dia bersama istri dan empat orang anaknya berada di dalam rumah. Bukan main paniknya Daeng Rapi saat itu. Mereka pun langsung keluar dari rumah sambil menyelamatkan barang-barang berharga yang bisa mereka bawa. Saat dengar orang berteriak, kebakaran, saya langsung keluar selamatkan motor yang saya parkir di depan rumah, kata Daeng Rapi. Setelah itu ia kembali lagi ke rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang yang bisa dia selamatkan yang ada di dalam rumahnya. Ketika kobaran api sudah mendekat, ia pun meninggalkan rumahnya dan menyelamatkan diri sambil memanjatkan zikir dan doa. Saya hanya bisa berzikir, zikir, dan pasrah, ucap Daeng Rapi. Setelah api mulai padam ia kembali untuk melihat rumahnya. Masya Allah, ternyata rumahnya tidak tersentuh api. Rumah yang ia tinggali selama kurang lebih 40 tahun itu lolos dari amukan si jago merah yang menghamuskan 95 rumah di sekelilingnya. Ia pun sangat bersyukur karena masih bisa kembali menempati rumahnya itu meskipun ada sedikit kerusakan di bagian plafon dan atap rumah. Kini, rumah Daeng Rapi banyak didatangi tamu. Banyak yang penasaran dengan rumah ajaib itu. Penasaran amalan apa yang dilakukan Daeng Rapi sampai rumahnya tak tersentuh api. Selain bersedekah, setiap malam Daeng Rapi mengajari anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Setiap malam saya ajari anak-anakku disini mengaji atau dengar-dengar orang mengaji lewat handphone, tutup Daeng Rapi.